Halo semua, selamat datang kembali di channel Fault Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film. Nah, film ini berjudul Odd Man Out dalam bahasa Inggris yang rilis di tahun 2011. Dan film ini adalah film yang berasal dari Rusia yang mengisahkan seorang janda stres yang berpacaran dengan seorang berondong dan dia mencoba meracuni anaknya sendiri agar bisa hidup bebas. Hmm, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah, kalau mau download, nanti saya kasih link downloadnya di Telegram ya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seseorang yang belum diketahui siapa orang tersebut dan orang itu sedang memasukkan sebuah serbuk ke dalam minuman lalu cairan itu disuntikan ke dalam sebuah makanan. Nah, lalu tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan tersebut dan itu adalah si mamah gurih yang bernama Vera yang merupakan seorang janda beranak satu. Dan si mamah ini pun ngeliat-liat di sekitar dapurnya namun disana tidak ada seorang pun selain dirinya. Lalu singkat cerita, si mamah pun makan bersama kekasihnya yang masih berondong yang bernama Sergei dan juga anaknya yang sudah gadis yang bernama Marcia. Lalu ketika mereka mau mulai makan, tiba-tiba si mamah pun langsung menahan mereka untuk memakan hidangan yang ada di meja dan langsung membuangnya ketong sampah. Karena si mamah bilang kalau makanan tersebut sudah mengandung racun, nah mendengar penjelasan si mamah membuat si Marcia dan juga si Sergei pun heran dari mana si mamah tahu kalau makanan tersebut mengandung racun. Lalu tak lama si mamah pun berteriak karena kucing di rumahnya mati karena memakan makanan yang sempat tadi si mamah buang. Lalu si mamah pun menjelaskan kepada si Marcia kalau si mamah ini bisa menerawang dan juga memiliki pirasat kalau makanan tersebut memang beracun. Lalu si Marcia pun mengetes si mamah untuk menebak sebuah kartu yang dia pegang, namun sayangnya si mamah salah menebak kartu tersebut sehingga si Marcia pun menganggap hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Lalu di kesokan harinya si mamah pun pergi ke sebuah lab kimia dan disana si mamah pun sempat bertemu dengan seorang polisi yang bernama Alex. Nah setelah itu si mamah pun berbicara dengan kepala lab tersebut kalau dia menemukan makanan beracun di rumahnya. Nah si ibu kepala lab pun bilang kalau di labnya pun kehilangan bahan kimia yang mengandung racun dan si ibu curiga ada seseorang yang sudah mencurinya. Lalu setelah itu si mamah pun pulang ke rumah karena dia takut si Marcia sembarangan makan yang bisa membuat si Marcia menjadi keracunan. Bahkan si mamah tidak memperbolehkan si Marcia memakan makanan kemasan sekalipun yang bikin si Marcia pun bingung karena dia harus makan apa. Lalu si pun beralih dulu ke si pap polisi yang sedang menyelidiki kasus hilangnya cairan beracun dari sebuah lab. Nah si ibu menyangka kalau itu adalah si Marcia yang mengambilnya karena sebelumnya si Marcia sempat masuk ke dalam lab sebelum racun itu hilang. Lalu kita ke si mamah lagi yang baru aja beres pabelit bitis dua ronde sama si Sergei dan si mamah tiba-tiba keracunan ketika minum kopi yang dibikinin sama si Sergei. Nah gara-gara itu membuat si mamah pun sempat tidak sadarkan diri dan si Marcia pun curiga kalau si Sergei lah yang sudah meracuni ibunya. Singkat waktu si mamah pun udah sehat lagi dan si mamah pun langsung mendatangi si Sergei di tempat kerjanya. Nah disitu si Sergei pun menyuruh si mamah untuk melaporkan kasus ini ke polisi dan tak lama si polisi pun datang ke rumahnya si mamah sekaligus memeriksa bahan kopi yang sempat si mamah minum. Lalu setelah lapor polisi si mamah pun merasa normal kembali dan dia pun jadi gak takut lagi untuk memakan apa. Nah setelah itu si mamah pun pergi lagi ke lab untuk bertanya kepada si ibu kepala lab tentang pemeriksaan yang dilakukan polisi dengan dirinya. Nah si ibu lab bilang kalau dia justru curiga kepada anaknya si mamah yaitu si Marcia karena si Marcia sempat masuk ke dalam lab sebelum cairan racun itu hilang. Nah mendengar hal tersebut membuat si mamah pun sering menguntit si kegiatan si Marcia dan ketika si Marcia pergi sekolah, si mamah pun langsung mengobrak-ngabri kamarnya si Marcia dan dia pun menemukan sebuah tabung kecil yang berisi serbuk. Lalu dia pun langsung membawanya kepada si Sergei, nah disini si mamah udah digarap dulu ya sama si Sergei. Hmm. Dan si mamah pun bilang kepada si Sergei kalau dia menemukan serbuk tersebut di kamarnya si Marcia yang akhirnya si mamah pun langsung menuduh si Marcia lah yang sudah menyebarkan racun tersebut. Namun ketika barang bukti itu dititipkan kepada si Sergei, tiba-tiba si Sergei pun lupa menyimpan dan akhirnya barbuk tersebut pun terbuang ke TPS Cikalongwetan. Hmm. Lalu setelah itu si mamah pun jadi sering mengintip kegiatannya si Marcia lagi, namun si mamah sering ketahuan yang bikin si Marcia pun berpikir kalau mamahnya ini harus pergi ke seorang psikolog. Nah si mamah yang merasa sekarang hidupnya dihantui oleh racun itu pun langsung curhat kepada seorang dokter dan si dokter itu pun akan membantu si mamah agar bisa menghilangkan kepanikan tersebut. Nah si dokter menawarkan dengan terapi berdua selama satu minggu ya. Nah setelah itu si mamah pun bilang dulu kepada si Sergei kalau dia akan terapi selama satu minggu dan si mamah meminta agar si Sergei untuk menjaga si Marcia. Nah awalnya si Sergei gak mau si mamah terapi karena dia takut si mamah diapapain sama si dokter. Namun karena si mamah memaksa akhirnya si Sergei pun harus mengalah dan setelah itu si Sergei pun langsung mencelakai si dokter yang lagi nyetir jalan tol. Dengan menggunakan mobil pusoh agar si mamah gak jadi terapi ya. Lalu ketika si Sergei ngejemput si mamah buat kanterin si mamah terapi disitu ada si Alex yang udah tau dalang dari kecelakaan di jalan tol itu adalah si Sergei. Nah setelah itu si mamah pun berangkat pakai pusoh dengan si Sergei dan sesampainya di tempat rehab si mamah pun mendapatkan kabar kalau si dokter mengalami kecelakaan. Yang membuat si mamah pun pulang lagi dan sesampainya di rumah si mamah pun ngeliat si Sergei yang ngajak si Marcia ke sebuah kape. Nah melihat hal tersebut bikin si mamah pun jadi cemburu nah karena si mamah di luar kape dan di dalam taksi membuat si mamah pun gak bisa mendengar percakapan mereka. Padahal si Sergei itu ngobrol dengan si Marcia dia bilang kalau dia gak akan ninggalin ibunya karena dia udah sayang banget kepada si mamah pera. Lalu sin pun beralih dulu ke si Alex yang mendatangi si dokter yang kecelakaan dan si Alex pun mendapatkan petunjuk dari si dokter kalau si mamah ini hidupnya udah stres dan juga sudah tidak punya rasa. Nah disitu si Alex pun mendapatkan kesimpulan kalau yang meracuni makanannya adalah si mamah sendiri. Dengan tujuan antara dirinya bunuh diri atau membunuh si Marcia nah mendengar hal tersebut bikin si Sergei pun jadi ngeh kalau si mamah suka nekat naik ke atas gedung dan mereka pun langsung otw sambil ugal-ugalan di jalan. Nah sedangkan si mamah lagi otw ke lantai paling atas untuk proses bunuh dirinya nah ketika mobilnya sampai si mamah pun udah ada di atas gedung dan si Sergei pun langsung berlari untuk menyelamatkan si mamah. Namun sayang si Sergei pun telat yang bikin si mamah pun terjatuh dan si Sergei pun langsung ikut nyusul loncat dari gedung namun untungnya si polisi langsung membuat truknya ke depan gedung yang bikin si mamah dan juga si Sergei pun gak jadi mati. Nah setelah itu mereka bertiga pun hidup bersama kembali di sebuah kosan dan si Marcia pun mulai ada hati kepada si Sergei yang bikin si mamah pun jadi cemburu lagi. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Odd Man Out 2007 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah cinta beda usia itu sebenarnya gak masalah ya. Yang penting saling mencintai dan juga saling setia. Dan yang paling penting jangan coba-coba meracuni orang lain pakai bahan apapun apalagi kalau sampai berniat meracuni anak sendiri. Karena bisa-bisa anda masuk pesantren oleh polisi ya. Hmm Nah segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.